Intro Badan kontak Majelis Taklim atau BKMT merupakan wadah untuk meningkatkan iman dan takwah serta sarana menjalin silaturahmi antar anggotanya Sebagai bentuk kegiatan silaturahmi BKMT Kabupaten Sidra melaksanakan safari keliling masjid yang diisi dengan majelis ilmu Seperti halnya safari BKMT Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin Desa Bilariase Kejamatan Pituriasi Kabupaten Sidra pada hari Sabtu 25 Raja 1443 Hijriah atau 26 Februari 2022 Kegiatan yang diselenggarakan oleh BKMT Desa Bilariase dengan tujuan meningkatkan keyakinan dan ilmu agama serta sebagai tempat kontak sosial dan silaturahmi Dalam kegiatan safari BKMT tersebut dihadiri oleh pengurus BKMT Kabupaten Sidra dan pengurus BKMT Kejamatan Pituriasi serta ratusan anggota BKMT Sekejamatan Pituriasi yang terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan Di antaranya Desa Bilariase Selakutuan Rumah Desa Bola Bulu, Desa Boto, Desa Lagading, Desa Compong, Desa Lombok, Desa Lepangeng, dan Desa Tanatoro serta Kelurahan Batu Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nurmin BSAG MPDI dan Saritilawa oleh Suwarfi Kemudian dilanjutkan dengan lantunan solawat oleh pengurus BKMT Desa Bilariase yang dipimpin oleh Imam Masjid Al-Mujahidin Ustadz Muhammad Idris dan terakhir tausia dan doa yang dibawakan oleh Ustadz Jamaluddin Suhufi SPD MPD Sirajuddin SS selaku Kepala Desa Bilariase dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana khususnya BKMT Desa Bilariase selaku Tuan Rumah yang dengan sepanuh hati mensukseskan kegiatan ini ia pun berharap semoga kegiatan BKMT bisa berlanjut dan seterusnya bisa berjalan dengan apa yang diharapkan tentu pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Desa Bilariase menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada kita semua selaku undang yang telah hadir di tempat ini memenuhi undang kami yang mana pada kesempatan ini kita laksanakan kegiatan badan Kuntar Majelis Talim tingkat kebupaten yang dilaksanakan di Desa Bilariase ini yang kita tempatkan ke Masjid Besar Desa Bilariase itu Masjid Talim Jahidin olehnya itu kami atas nama pemerintah Desa Bilariase menyampaikan permohonan maaf yang sedang dalamnya kepada segenap hadirin dan hadirat jika pada kesempatan ini kegiatan ini banyak hal yang ditemukan tidak sesuai dengan keinginan kita semua olehnya itu saya juga selaku pemerintah Desa Bilariase menyampaikan banyak terima kasih kepada khususnya BKMT Desa Bilariase selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan acara kebupaten ini yang dilaksanakan di desa kita ini yang telah berupaya siwak-siwak mungkin bagaimana menjadi tuan rumah menyambut ibu-ibu bapak-bapak hadir di tempat ini olehnya itu tentu kesuksesan atau kegiatan ini bukan saja semata-mata dilaksanakan oleh ibu-ibu sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan kita ini tidak terlepas dari motivasi oleh bapak-bapak ibu-ibu desa Bilariase dan terutama oleh penelitian pembangunan masyarakat sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan di tempat ini kita melihat bahwa beberapa kegiatan yang telah banyak dilakukan termasuk Beliho ini yang di depan juga dipersiapkan untuk para undangan sempi-sempi nanti di luar bahwa kegiatan yang kita laksanakan bertempat di desa Bilariase sehingga ibu-ibu bapak tentu bisa melihat kegiatan ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan kegiatan harapan kita semua olehnya itu kepada Padangkota Majelis Tanding yang ada khususnya desa Bilariase ini yang baru-baru saja kita lantik beberapa hari yang lalu telah mampu melaksanakan kegiatan sebesar ini olehnya itu kami kembali menyampaikan banyak terima kasih semoga kegiatan BKMT bisa berlanjut dan bisa seterusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan olehnya itu sekali lagi kami menyampaikan kepada semua BKMT bahwa tentu ada yang saya ingin sampaikan bahwa banyak, masih banyak warga kita yang bergabung di BKMT ini tapi ada suara-suara sedengar bahwa Meloniaga tertarik demi rule ya, dia biasanya bergabung di Meloniaga tertarik demi rule tapi ini sebaliknya Meloniaga tertarik demi rule maka dia khususnya bahwa setelah masuknya nanti menjadi anggota BKMT itu dia khususnya sehingga banyak ada suara di luar bahwa Meloniaga tertarik demi rule kalau kita mau bahasakan dengan bahasa Indonesia maksud hal ini memalukan gunung dan guna pada air tadi tak sampai untuk Belanda ini pun di BKMT kenapa BKMT kita suka? karena ada cerama yang kita nanti dengarkan yang bisa kita petik hikmanya begitu juga nanti ada lagu laktaki telah kita dengarkan bisa kita melayarkan langsung melihat langsung langsung dan langsung dan pemacaan gila wajib tadi yang telah disampaikan oleh Gurunda BKMT olehnya itu pada kesempatan ini kami menyampaikan sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah hadir di tempat ini Hal Sanada dikatakan oleh Ketua BKMT Kejamatan Pituriase Haja Andi Gustiawan SPD yang sangat mengapresiasi kegiatan safari tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh pengurus BKMT Desabila Riase Sementara itu Ketua BKMT Kabupaten Sidrap yang diwakili oleh Sekretaris BKMT Kabupaten Sidrap mengatakan sangat mendukung kegiatan safari ini ia mengatakan ada keberkahan tersendiri mengikuti majelis ilmu seperti ini Selain menumbuhkan keimanan kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi baik itu sesama anggota BKMT di desa masing-masing maupun tingkat kejamatan dan tingkat kabupaten Ia pun berharap dan memohon kepada Allah SWT kebaikan untuk kita semua juga mendoakan Kabupaten Sidrap terkhususnya kepada Kecamatan Pituriase agar dijauhkan dari musibah dan pandemi COVID-19 segera berakhir Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut mengurus BKMT Kabupaten Sidrap Ibu Camat Pituriase Andi Seraya Andi Mukti Ali Kepala Desa Bilariase Sirajudin SE Toko Pendidik, Toko Agama Limah Masjid Al Mujahidin Pengurus Masjid serta anggota BKMT Sekecamatan Pituriase Dari Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidrap Supar DSR menggabarkan Dari Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidrap